selamat datang kembali di channel vlog dalam video kali ini pasti kalian sudah tau kan di video sebelumnya kali ini saya akan mengunboxing sebuah kamera kecil atau action cam dan sedikit review supaya kalian lebih banyak mengetahui langsung aja kita unboxing setelah itu record ya ini adalah action cam for keysport ultra hd dv kita lihat latar belakangnya atau bagian belakangnya ini ada spesifikasi tidak jelas langsung aja kita buka unboxing dulu dan unboxingnya ini bareng ini sudah 2 minggu dan itu baru 2 minggu baru hari ini saya akan mau mengunboxing action cam atau kamera kecil aja yang pertama pertama ya ini adalah action kamera atau kameranya ya sudah ada waterproofnya video whatsapp sekali guys masa ini kita buka dulu nama waterproof membukanya ya ini tarik sini dan kita tarik seperti ini guys ya takut ini buka dulu sebentar ini agak susah bukanya guys dicin ya ini guys merahnya guys wow dan disini ya ada peralatan guys tripod atau monopod adapter ini kabel USB dan ini kabel USB dan ini charger nya adapter nya ini berapa ampere 1 ampere dan outputnya 5 V sama dengan 500 ma ya seperti itu dan ini adalah untuk lensa lap guys dan ini untuk panduan action cam secara singkat dan ini ada ini untuk ini untuk menyambungkan Wifi ke HP ya guys nah yang ini untuk ngikat kan ke kepala eh ke helm dan ini ada mounting eh sorry ini ada ya ini kurang tahu juga dan ini untuk ke helm ya ini ada mounting 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 lagi kayaknya ini saya kurang tahu ya guys ini mounting ini apa ini oh ini tali guys ini tali dan ini perkat untuk ke helm dah kosong kosong sudah kosong guys kosong nanti ada lagi ada lagi ya kamera kecil atau action cam ya image sensornya ya 16 megapixel atau 16MP atau 4 key ya dan dan warnanya ya ada 7 warna saja ya yang pertama ada black white silver gold eh yellow blue pink and gold nah yang sini saya mau beli yang black atau yang hitam wow dan video resolusinya 4 key ya 1080p dan 27k bisa juga dan video 120p ya ya gitu lah dan kamera kecil ini bisa bertahan lama atau hidup sekitaran 90 menit saya dan baterainya 900 mAh yuk dan mampu kalian membawa ke laut sekitar kedalaman 30 meter ya menggunakan waterproof case dan disini ada tombol mode-nya disini ada tombol untuk jepret-jepret kamera atau video yang ini untuk wifi yang ini nggak nampak jelas gaus karena kameranya dari HP ya pokoknya ini ya nggak tahu juga yang di samping ini ada untuk sambungan USB untuk ini untuk nge-charger dan atau menge-charge yang ini untuk micro SD kamera kecil ini mampu menyimpan gambar atau video ya setinggi atau sebanyak 64 giga ke atas ya dan di bawahnya ini ada isolasi ya kita tarik ya ini baterainya ada nampak guys saya bacakan aja baterainya 900 mAh lima 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 kita hidupin ya hidupin tidak nampak guys dari sini ya ini untuk tempat jopret dan tidak ada micro SD nah buram ya tidak ada micro SD please insert SD dan sini ada wifi maaf agak buram ya eh sudah berapa kali saya bilang ini buram buram ini dari HP ya mungkin sampai segini dulu unboxing dan review singkat ini ya mungkin kalau kalian mau membelinya silahkan cek link deskripsi ini yang menjual ini ya dari Facebook ya sekitar harganya 400 ribuan mungkin sampai segini dulu video kali ini saya akan lanjutin video selanjutnya ya jangan lupa di like comment share and subscribe saya di Lampard bye bye